Hai Oke guys asesir jadi video kali ini kita ngelanjuti game sensei opening di video kali ini sesuai thumbnail ya guys aku mau ngasih tau ke kalian bahwa ada satu scene nih ya tapi ini belum dirilis ya guys kalian belum bisa dapet nih di sensei opening yang ini ya yang saya kayaknya ini udah di server cinanya udah keluar nih ya guys ini scene-nya itu dia ada di silver scene ya silver scene jadi ini dia namanya Lyra orpi orpi namanya guys ini ah di video kalian ini aku mau nge-review dan juga mau jelasin skill-skillnya nih ya guys jadi kita lihat aja nih full review dari si Lyra orpi tapi kita belum tahu untuk kosmos kalian eh belum bisa lihat ekstensinya guys karena ini masih kayaknya masih teaser aja dari gamenya ya udah dikeluarkan di kodex cuman belum bisa dipakai ya guys ini kita lihat dulu dari skill satunya ya skill satunya ada stringer sonata deal 100% damage to enemies jadi kena demik 100% tipe demiknya kosmo kayaknya kosmodemik ya guys tapi punya 50% kemungkinan untuk menambah seal of Lyra katanya tapi bisa di purified katanya gitu kan dan dan 20% mentrigger atau memicu tidak heal gitu dari pasif pasif stringer nocturne stringer nocturnya yang mana tuh yang ini ya Oh ya ini pasifnya ya jadi kalau ada musuh yang kena silnya itu bakalan nggak bisa nge-heal kayaknya gitu ya guys ya setiap musuh musuh itu punya satu sil of Lyra dan di apa maksudnya ya diberikan satu sil Lira gitu kalau level 1 itu cuma 20% cin cin saya guys tapi untuk ngasih silnya dia 50% jadi ini minimal level tiga ya supaya 100% ngesil deh guys untuk up to tiga juga ininya silnya bisa tiga biji ya 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 harus level tiga nih biar bisa tiga sil gitu ya sih ini wajib level tiga sih guys terus untuk skill duanya kita lihat lagi ya di sini skill duanya pakai dua energi ya guys orpi memainkan apanya nih dead trip serendidnya musuh yang terkena apa ini mesin akan menerima 100% kosmodemik ya guys atau ngece action ns Oh ini ngasih sil juga sil of liranya guys 50% jadi kalau udah level dua itu ngasihnya pro persen Oh ini udah level 2 aja udah 100% ya GG loh ini level 2 jadi cuman skill satunya harus level ini ya level 3 supaya apanya bisa ngasih up to ini sebenarnya level 5 sih supaya bisa up to 10 ya iya iya kita baca-baca dulu skill ya guys Oke efekstramus artekan derat deris a chance deris lima puluh chance to gain another sil Oh bisa dapat lagi silnya ya guys keren 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 silnya itu tersentuh apa ini skill ketiganya pakai dua energi lagi ya guys the string from the lirat lirat traps and enemy and consume 10 sil of lira unikinya kayak misalnya orang kamus atau yoga skill skillnya kamus itu kan kalian tahu ada silnya yang es itu kalau misal ditembak sama si kamus apa Aurora execution tuh bakal lebih dalam demiknya kayaknya gitu ya guys ya ini kan number of sil dikali dan tambah 200 persen apa kosmodemik ya gila kalau level 5 berapa 300 persen kosmodemik ditambah 60 persen sil ya jadi kalau silnya ada 10 berarti 600 gila demiknya dalam juga Oh ini konsum up 30 sil Oh iya 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 terus pasifnya nih terkena dalam terkena stringer nocturne jadi life steal sama recovery itu mati ya guys GG parah ini scene ini bakalan dipakai sih menurut aku itu scene-nya di jamir ya guys sama orang itu ya sama pro-pro player ah ah are nullified until healing done on the target isi 200% of or kosmotech ha 300 persen kosmotech jadi kok level 5 gila 600 persen kosmotech guys there's no limit how many rounds the effect last katanya even mission put sleep Oh itu nidurin juga dia kayak sorento or enter nightmare after stinger kauten istegar dan desain text demik equal to dead strip Oh yang mana tuh yang ini ah yang ini kena demik dari sini lagi ya guys parah sini nah disdemik das not wake up sleeping target jadi nggak bangun juga guys jadi daripada kita bingung kita lihat kita langsung lihat aja dia di trial ya guys ini trialnya kayaknya udah dibuka ya kita ke guide oke trialnya udah terbuka nih ya jadi di trialnya ada Hypnos Lira nih di Orpi Lira sama ini ya Divine Cloud Sirius sama si Pandora ya guys jadi kita lihat coba di trial nih kayak mana kira-kira dia kalau dibawa ke tim itu gimana gitu GGK atau biasa-bias aja gitu coba kita coba ya sama-sama di sini kalau di combo sama Hypnos ya tidur-tidur semua kan Hypnos bisa bikin tidur ini speed speed aku bikin dua aja biar nampak ya guys Hypnos luar yang ini aja dulu nah salah skill aku guys harusnya yang itu Oh ini ya ini skillnya ya coba kita basic attack dulu ya Oh ini kena hasil ya guys kena sil tiga langsung ya kok kalian dari sini ada siletiga hasil of Lira Oke terus ini basic aja lah basic attack aja kamu lihat skill dari Lira nih fokus ya guys mau lihat skill dari liranya ini gimana terus yang kena hasilnya gimana tuh nggak ada efek apa-apa tuh terbuka dulu nih kesini oke ini kita pilih dom sedih aja ya enggak usah lah enggak usah dom sedih ya kita ngambil eh ini ini aja lah speed biar musuhnya lambat ya kita kasih ke sini aja ya horny sama-sama punya sil gitu ya guys ya Iya ini silnya ini punya silsi nightmare Mike ini punya siapa ya sipnos berarti skill yang ini kita pakai ya terus apa tuh yang ada sil kenapa apa dia setelah action ya kayak oh kena-kena guys guys Oh kena ya GG loh wih setiap action kena-kena satu mark ya guys silnya kena lagi tuh tengok uh parah sini scene ya wajib apa sih menurut aku ya pakai apa yang punyanya si Libra doko eh yang punya penyakini Siki yang biasa pakai lupa aku nama kosmonya guys kita pakai dom sedih aja lah kita kasih sini apa namanya twin head twin head dragon kalau nggak salah nama kosmonya jadi setiap musuh yang action itu bakalan kena demik tambahan 40% ya guys GG loh ini ini terus yang tanda di kepalanya nih apa gunanya Stringer Notion stack Oh yang ini ya Stringer Notion ya ya lo kalau steknya ini udah tinggi mungkin kena demik ya guys mungkin coba kita pakai lagi ya kuni stepnya nambah empat nih yang satu ini nambah empat terseorangnya punya satu-satu ya kita coba dulunya setiap action kena oh iya guys step action kena dua tuh waduh kena dua-dua kali demik loh guys benteng ya perhatikan tuh nah itu kena dua kan 5.000-5.000 tuh nih kena lagi nih tuh kena 5.000 lagi guys gila parah nih ya itu 6.000 loh ini kena lagi nih kena dari ini lagi gila sih di combo sama hypnos apa enggak mati orang setiap action kena setiap action kena waduh mati aja lah kayak gitu mdub sedih-dub sedih kita kasih ke ini ya ke dia aja ya tangguh sayang ini aja kah ya ini aja terus skill yang ini apa gunanya nih coba silang paling banyak ya guys ini enam ada enam silah coba kita ke dia ya kayaknya nyerang nih guys Oh ya ada demik 8.000 terus 3000 lagi eh 32.000 ya guys jadi damage nya yang ini diambil guys 8.000 yang ini mungkin ya terus satu lagi yang ini ya damage dari sini ya 32.000 nya yang 600% damage ini guys nah tadi kan katanya dikali ya dikali damage nya itu dikali berapa tadi yang ini ah yang ini ini damage nya itu dikali ini oh yang ini guys dari silnya itu 6 kan tadi ada 6 ya 6 sil terus dikali 60% terus ditambah 30% guys eh 300% keren 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 jadi silnya itu bisa Oh jadi kalau dia udah ngeluarin skill yang tadi silnya reset semua ya guys ya sil silnya mati semua jadi hilang lagi silnya semua ini setinggal silnya si hipnos yang muncul guys Oke 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 ngerti 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 jadi lebih kurang skillnya kayak gitu ya coba kita coba sekali lagi ya guys jadi dia harus disamain sama Runa berarti ya itu itu kena tuh ya ini setiap yang action kena Oh jadi kalau dia ada nyanyi sen oh jadi kalau ada place dead trip senedek ini dead trip serenedenya ini enemy sentik sopul persen kosmodemik ya setiap action oh iya 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 efeknya tiga ronde guys menurut aku sini harus level ini ya guys harus level 5 ya karena biar bertahan tiga ronde gitu cuman hasilnya itu bisa di purify ya guys berarti bisa di purify sama si saurikido ya guys saurikido coba kita coba lagi ya terus kalau di basic keteknya gimana ini kan dia udah nyanyi nih tiga ronde nih eh apa harus nyanyi lagi kah kita nyanyi aja setiap musuh nyerang berarti kena sil terus ya guys untuk kena sil tuh gila sih ini wajib dibawa sih ini hipnos aja udah ngeselin ya guys apalagi ditambah dia kan cuman hipnos kan bedanya dia bukan kosmodemik tapi fisikal demik ya jadi bisa critical guys kaku jisnis GG 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 jadi sil ini bisa sampai berapa ya kayaknya bisa cuman sampai 10 sih guys bisa 10 cuman kenapa ini bisa sampai apa katanya ya ini bisa kena ini konsum up to 30 sil of Lira ya guys penasaran juga siapa sil paling banyak nih ini ya coba ya empat ya Oh salah 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 ini harus jadi tujuh ya guys diserang dia ditambah sil dari basic attacknya tadi ya nambah tiga ya pur tiga sil up to 10 Oh iya 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 oke oke sama aja sih guys dia scene-nya harus membutuhkan skill level tinggi ya dan menurut aku nih skill dia yang harus tinggi itu skill satu eh bukan-bukan ini sih ini menurut aku nih harus level lima ya lima lima level empat lah biar kita bertahan dua ronde terus ini ini mungkin level tiga aja oke sih ya ini kurang sih menurut aku ini sih wajib level lima ya ya biar dia tiga ronde mainkan apanya itu eh dead trip serenade nya itu ya guys terus ini skill yang ini wajib level lima juga sih guys atau level empat ya berparas persen tapi level lima nih nambah dua persen kosmodemik tuh lebih GG guys ya 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 gigi sih guys ini scene wajib sih menurut aku dijamir dia kalau udah rilis nanti udah bisa digacat udah masuk full dia bakal dipakai terus ya guys coba kita coba sekali ya yang ini yang ada tanda bawahnya ini nah dia bakal kena tambah gitu jadi lapan kan kena lagi tuh coba yang lapan ini kita tengok demiknya terlambat tunggu ini percepat dulu Mama Nung coba ya kita kasih damage yang lapan nih kita tengok demiknya guys sama-sama ya cepret gila 10.000 terus 64.000 ya guys gila parah demiknya GG sih guys GG design kalau misalnya ini udah keluar dipul wajib-wajib punya ya guys ya tapi itu sama aja skillnya harus tinggi juga guys Oke lah guys mungkin segitu aja video dari saya review si Orpi Lira ya guys Orpi Lira ya namanya aduh ya namanya Orpi Lira sih nggak salah dia by the way dihasil persen ya guys tapi renknya Reng S ya Lira Orpi Lira Orpi dia nih menurut aku GG sih GG GG nanti kalau misalnya dia udah keluar nanti udah masuk full kalau punya ini bagus season-nya guys untuk counter-damage ya cuman itu kalian harus nyediain skillbook banyak lagi supaya level up skill-skillnya ya guys ya Oke guys mungkin segitu aja videonya jangan lupa di like share dan subscribe ya biasa dan kita akan bertemu lagi di next video mungkin aku upload besok terus ya guys ya jadi ditunggu aja video selanjutnya mungkin upload Sensei atau main Rockman lagi guys Oke alep semuanya guys bye bye